Intro Bayi berusia 4 bulan menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan ibu kandungnya warga desa Huta Pardomuan, Kecamatan Sayurma Tinggi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara Bayi ini harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami luka di bagian kepala Luka di bagian kepala akibat penganiayaan yang dilakukan oleh ibunya sendiri Bayi yang mengalami luka diselamatkan oleh warga sekitar yang mendengar tangisan korban terus menerus Korban sempat dirawat di puskesmas sebelum dirujuk ke rumah sakit Kita luka penyok di dahi atas sebelah kanak Akibat apa ya? Kemungkinan pukulan ataupun bedah tumpul Sehingga itu karena masih umur 4 bulan mungkin rentang-rentang dengan tulang yang rapuh Maka penyok di punjuran depan Pasangan suami istri ini wanita berusia 26 tahun Sementara suaminya berusia 60 tahun Keduanya menikah secara siri Adanya sering cekcok ataupun permasalahan antara kedua orang tua Yang dimana orang tua tersebut Ayahnya sering memarahi Anak daripada istrinya yang bawaan Istri keduanya Maksudnya itu udah sama janda nih Iya, sama-sama juga sama janda Dan karena seringnya dimarahin Korban masih menjalani perawatan karena tim medis masih harus mengetahui perkembangan kondisi bayi dan luka di kepala hingga kondisi bayi stabil Selain itu korban juga harus menjalani CT scan karena lukanya Itu harus kita observasi lagi lebih lanjut supaya kita tahu keadaannya memang gimana sebenarnya Pasannya kan butuh waktu terus kita perlu pantau lagi bagaimana perkembangannya sama pemeriksaan-pemeriksaan lain juga Itu ada kerangka atau otak yang ada? Itulah kita rencanakan untuk lakukan pemeriksaan CT scan supaya kelihatan itu sebenarnya yang kena apakah udah sampai ke tulang atau cuma sebatas kulit atau bagian luarnya Menurut psikolog keluarga Irma Gustiana Karena setiap pasangan yang akan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan termasuk yang menikah secara siri harus memiliki tujuan yang sama Apalagi jika pernikahannya sudah ada pertimbangan sejak awal misalnya pasangan sebelumnya telah menikah atau masing-masing telah memiliki anak Komunikasi diutamakan termasuk pendapatan ekonomi untuk menopang kehidupan keluarga Karena dalam perjalanannya setiap keluarga pasti akan menemui berbagai persoalan Contoh yang terkait dengan fungsi komunikasi nanti seperti apa? Dua-duanya kan diharapkan untuk sama-sama memahami dan saling mendengarkan, berempati ya Komunikasi aja penting, tapi paling penting memahami Lalu kemudian terkait sama sering menjadi pemicu dalam rumah tangga itu adalah faktor ekonomi Apakah mau single income, apa double income, apakah istri bekerja atau tidak bekerja Nah itu juga harus menjadi pembicaraan yang sangat penting banget bagi pasangan sebelum memutuskan menikah Terima kasih telah menonton!